Terima kasih telah menonton Dalam judul video, Tompi menyebut rumahnya ditulis seharga 150 miliar rupiah. Mendapati hal itu, pelantun menghujam jantungku itu dibuat kaget hingga melontarkan protes pada suami Aurel Hermansyah tersebut. Namun sayangnya protes Tompi itu malah ditanggapi berbeda oleh Atta. Menanggapi hal itu, Tompi menilainya sebagai bentuk kebodohan. Bahkan buntut dari konten yang dibuat Atta itu, Tompi sampai dipanggil oleh petugas pajak. Merasa tak salah, Tompi menilai yang harusnya dipanggil itu adalah conten kreator yang menulis judul tersebut. Masih tak terima dengan kesalahan dari pihak Atta, Tompi menyebut tim sang YouTuber berbohong. Lantaran informasi soal rumahnya disebut seharga 150 miliar rupiah itu tidak berdasar. Bahkan, ia sempat melontarkan ungkapan agar memenjarakan siapapun yang membuat informasi bohong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.